Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang nasah baik terkait dengan pengertiannya kemudian macam-macamnya dan juga faedah dari adanya nasah atau hikmah terdapat pada nasah saya memohon bisa diulang kembali, bisa dimuroja'ai tentang apa yang kita telah baca pada kesempatan yang sebelum-sebelumnya kemudian pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan masuk pada Al-Akhbar itu Al-Akhbar Qalamualif Rahimullah Ta'ala itu Al-Akhbar itu tentang Khobar tentang berita Al-Akhbar, jama' dari Khobar Qalamusannif Ta'riful Khobar jadi pengertian atau definisi Khobar, lughatan An-Naba ya dikatakan An-Naba, yaitu berita ya itu adalah berita kemudian yang dimaksud disini walmuradubihi huna ma'udhifa ilan Nabi SAW apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW min kowlin ya jadi dari ucapan dari perbuatan atau penetapan atau sifat dan sifat dan sifat nanti masuk padanya apa? khalqiyah wa khulukiyah daripada sifat ini yaitu sifat khalqiyah yaitu terkait dengan apa? ya bentuk tubuh Rasulullah SAW kemudian khulukiyah yaitu terkait dengan ya khuluk yaitu akhlak Rasulullah SAW dan waqat sabah kal kalam ala ahka min kathirin min al-kaul ya disini tentang kaul itu telah lewat pembahasannya pada ya kesempatan yang yang lalu jadi ya yang terkait dengan majas kemudian terkait dengan apa? tentang khobar ya itu telah lewat tentang apa namanya ya yaitu tentang hakikah majas amr nahyu am khos mutlak muqayyad mujmal mubayan wa dhahir wal mu'awal ini semuanya terkait dengan apa? dengan kaul ya nah disini nanti akan kita pelajari tentang apa? al-af'al ya yang terkait dengan apa? perbuatan wa takrirat dan apa? ketetapan Rasulullah ini adalah yang yang akan kita bahas pada kesempatan ya hari ini dan yang akan datang dan setelah beliau menyelesaikan tentang nasuh ya beliau berbicara tentang akbar dan mungkin ini sebagaimana dikatakan oleh sahib ya takrib ya barangkali kalau beliau rahimu wa ta'ala itu mengakhirkan ya atau menunda dulu yaitu pembahasan akbar ini ya pembahasan nasuh itu diakhirkan ya beliau katakan yaitu sahib takrib itu lebih lebih pas ya dikarenakan apa? nasuh itu ya berkaitan dengan akbar jadi maksudnya apa? bahas akbar dulu baru nasuhnya nanti ya supaya apa? orang itu tahu dulu ya nanti yang dibahas itu akbar dulu baru nanti kan yang menaseh itu apa misalnya ya nanti misalnya hadis dengan hadis bagaimana ya telah lewat kita pelajari tapi ini ya sebagian ya catatan dari sahib ya takrib wal ahbar ya itu adalah jama' dari khobar semimana ya kita telah sebutkan yaitu apa yang dinukilkan atau apa yang dibicarakan ya dan beliau mengatakan disini apa? an-nabak ya dikatakan berita ya tetapi apa? disana ada yang membedakan ya bahasanya kalau nabak itu namanya apa? nabak itu berita berita besar ya kalau surat an-nabak itu terjadi berita besar makanya sebagian ulama ya kalau kita lihat di terjemah itu berita besar kan an-nabak ya karena disitu sebutkan ya an-nabak itu khobar yang memiliki memiliki faedah yang agung ya yang ya terjadi dengannya suatu ilmu ya atau suatu ya sangkaan ya dan ini ya sebagaimana dikatakan sahib takrib seandainya dibedakan itu lebih bagus jadi kalau nabak itu ya berita berita besar dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh ya al-ragib al-asfahani yaitu membedakan antara ya khobar dengan nabak jadi kalau nabak itu berita besar kesimpulannya seperti itu kemudian jadi yang kita bahas pada kesempatan ya ini yaitu tentang apa yang saja yang disandarkan kepada nabi sallallam baik itu ucapan perbuatan atau penetapan jadi ini pengertian apa sunnah menurut usulin jadi menurut ahli usul yang dibahas itu adalah apa ya kalau ahli usul ini ya nanti bedakan ini membuat faedah saja jadi kalau ahli usul itu apa pembahasan itu adalah ucapannya Rasulullah perbuatannya Rasulullah sallallahu sallam kemudian apa penetapannya Rasulullah tapi kalau ahli hadith dalam memberikan definisi tentang khobar itu apa yang ya disifati Rasulullah sallam itu baik khulukiyah yaitu akhlaknya dan apa namanya dan sifat dari badannya khulukiyahnya bentuk badannya yaitu masuk di dalam ya pembahasan ya tentang khobar jadi kalau usuliin ahli usul mengatakan apa yang dibahas ucapannya perbuatannya dan ketetapannya saja ya ketetapannya Rasulullah sallam tapi kalau ahli hadith apa ucapan perbuatan kemudian apa ketetapan dan sifat yaitu sifat tadi sifat khulukiyah dan sifat falqiyah itu ahli hadith ya jadi definisi yang diberikan ahli usul dengan ahli hadith berbeda ya kalau ahli usul itu tiga saja ucapan perbuatan dan ketetapan tapi kalau ahli hadith ya ucapan perbuatan ketetapan dan apa sifat khulukiyah dan khulukiyah ya jadi definisi yang diberikan oleh Sebu Nutiamin ini berarti menurut ahli siapa ahli hadith atau ahli usul menurut ahli hadith atau ahli usul ahli hadith karena ada tambahan wasaf ya karena ada tambahan wasaf ya kalau ahli usul itu tiga saja tapi disini Ibn Nutiamin rahimu'ala ta'ala menambah wasaf dan itu adalah definisi yang diberikan oleh ya ahli hadith kemudian kolam usanif rahimu'ala ta'ala wa'amal fi'il ya ada pun fi'il yaitu perbuatan fa'innafiqu'lahu s.a.w. anwa maka disini apa perbuatan rasul salam itu ada ya macam-macamnya ya itu adalah mafa'alahu bimuktadah aljibilah ya mafa'alahu ya bimuktadah aljibilah jadi jibilah itu apa itu perbuatan yang apa yang orang yang bernawah itu apa yang memiliki nyawa itu Tidaklah kosong darinya Maksudnya ini yang dilakukan oleh Oleh manusia Itu yang biasa dilakukan oleh manusia Seorang yang bernyawa itu tidak Lepas darinya Bahkan hewan Bahkan semua yang miliki nyawa Ada padanya Seperti ini Seperti makan, minum, kemudian Tidur Kemudian berdiri, duduk Ini jibillah Ini jibillah Dan hukumnya perkara jibillah ini Adalah mubah Adalah mubah Pada asalnya adalah mubah Dan kadang perkara jibillah Itu kadang diperintah Atau dilarang darinya Tetapi apa Disebabkan sebab horiji Yaitu karena kan sebab yang luar Tapi asalnya apa tadi Asalnya mubah Perkara jibillah Pernah dengar masalah jibillah Jibillah Pernah dengar atau tidak Ya Belum Jadi yang terkait apa Ya Makhluk yang bernyawa Ya melakukannya Yaitu seperti makan, minum Ya kemudian berdiri Ya duduk, tidur Ya dan yang semisalnya Maka Ya pada asalnya jibillah ini mubah Ya jadi kadang Seorang itu diperintahkan Atau dilarang darinya Tapi dengan sebab apa Sebab dari luar Jadi bukan asalnya Ya Dengan contoh akan Menjadi mudah Seperti apa Ya Karena makan itu mubahkan Maka tidak Maka tidak diperintah Dan tidak dilarang darinya Ya Tapi apa Kadang seorang itu diperintah Karena apa Ya terpaksa Ya Misalnya apa Seorang itu dipaksa makan Karena apa Supaya makan, minum, obat Ya harus makan dulu Ya Tapi ini kan perkara lain Tapi asalnya apa hukumnya Mubah Tapi hukum mubah ini apa Berganti Atau berpindah pada hukum yang lain Dikarenakan apa Ya Karena Perkara lain Ya karena misalnya Seorang yang minum obat Harus makan misalnya Ya seperti itu Atau misalnya apa Seorang itu dilarang darinya Ya Itu contohnya apa Minum racun Ya Seorang itu Ya Tidak di Apa Ini Ya Itu tidak diperintah Ataupun tidak dilarang Tetapi ketika Ya minum racun itu mendatangkan apa Ya Minum itu mendatangkan bahaya Berarti apa Dilarang darinya Tapi dilarang dengan Perkara luar Jadi pahami disini Ya Seperti itu Kemudian apa Ya seorang itu makan Dengan tangan kanan Ya Bahkan nanti apa Diperintahkan Ya Karena apa Makan dengan kanan Itu adalah Ya yang dicontohkan oleh Rasulullah s.s. Dan setan itu makan Dengan tangan kiri misalnya Atau seorang itu apa Ya Makan Tadi kan perkara yang apa Mubah kan Seorang makan Tidak makan Dan makan itu Perkara yang mubah Tapi seorang mengucapkan Bismillah Misalnya dalam makan Ya Itu diperintahkan Dengan dalil yang Lain Yaitu dari Dari luar Atau seorang mengucapkan Alhamdulillah Setelah makan Ya Atau seorang itu makan Dengan tangan kiri Itu dilarang dari Ya Dari yang lainnya Bisa dipahami disini Ya Itu makanya Disini Ya disebutkan Pertama Mah Fa'allahu Bi muqtadu aljibillah Kal'akal wa suru wa naum Fala Hukma lahu fidhatihi Ya Kalau disini Ya beliau Rahimu wa ta'ala Mengatakan Fala hukma lahu bidhatihi Ya fidhatihi Ya maka Sohib Takrib tadi Mengatakan Bahasanya ini Asal hukumnya adalah Mubah Fihadidhatihi Ya pada asalnya Itu adalah Hukumnya Mubah Tapi Beliau Ya Sohib Nuthi Yamin Mengatakan Fala hukma lahu fidhatihi Ya Mungkin Ini bisa dibawa Bahasanya Pak Ya Ini bahasanya tetap dalam Ya Baru'ah asliyah Ya Baru'ah asliyah Tahu enggak Baru'ah asliyah itu Pada hukum dasarnya Ya Baru'ah asliyah Ya Bahasanya Annahu bakin ala Baru'atil asliyah Ya Jadi perkataan Saya Mubah Nuthi Yamin ini Wala hukma lahu fidhatihi Itu bisa dibawa Bahasanya Pak Itu Ya Tetap pada Ya Hukum asalnya Itu Alal baru'ah Ala asliyah Jadi baru'ah asliyah itu Tetap pada Hukum asalnya Ya Baru'ah Ala asliyah Kemudian Makanya dikatakan Sini Walakin Kod yakunu Ma'muran bihi Au kat manhian Anhu Lisababin Itu tadi Sebenarnya yang kita telah sebutkan Waqat yakunu Lahu Sifatan matlubah Bahkan terkadang Jibillah ini Ya Termasuk apa Sifat yang dituntut Yang diminta Seperti seorang itu Makan dengan tangan kanan Au man hiun anha Seperti apa Seorang itu makan dengan Kal'akli bishimal Bisa dipahami disini Ya Yang pertama Ya Yaitu jibillah Terkait dengan Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallam Tapi tuntutan disini Adalah Al jibillah Itu apa Ya Siapa yang memiliki ruh Ya Dia melakukan Ya Hal-hal ini Seperti makan Minum Tidur Dan Yang semisalnya Kemudian Yang kedua Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallam Itu sesuai Adat kebiasaan Seperti Sifat Pakaian Ya Maka Ini apa Famubahun Fihad Didhatihi Maka ini Beliau Kan disini Mengatakan Ya Famubahun Fihad Didhatihi Itu diperbolehkan Apa Pada Asalnya Pada Dhatnya itu Apa Diperbolehkan Ya Makanya tadi Sohib Takrib Ya Memberikan Catatan Ya Seandainya Kalau beliau Mengatakan Juga Ya Pada Falahuk Malahu Fidhatihi Itu Dengan Kata Famubahun Fihad Didhatihi Ya Seperti itu Jadi Apa Yang dilakukan Secara Adat Seperti Sifat Pakaian Maka Ini Boleh Ya Pada Asalnya Bahkan Terkadang Apa Diperintahkan Ya Dengannya Atau Kadang Apa Dilarang Darinya Lisa Babin Ya Lisa Babin Itu Dikarenakan Apa Suatu Suatu Sebab Ya Dikarenakan Suatu Suatu Sebab Seperti Apa Seorang itu Menutup Aurat Ya Menutup Aurat Atau Menutup Salah Satu Dari Kedua Pundaknya Ketika Solat Bisa Bisa Dipahami Disini Ya Itu Ketika Solat Kasat Ril Aurah Wahid Wa Ahad Dimangkibain Fis Solah Wayun Ha Itu yang Diperintahkan Jadi Asalnya Kan Boleh Tadi Ya Tetapi Bisa Jadi Diperintahkan Karena Suatu Sebab Itu Apa Seorang Maka Pakaian Itu Untuk Menutup Aurat Ya Dan Kadang Dilarang Karena Suatu Sebab Seperti Apa Ya Seorang Itu Apa Memakai Imamah Ya Dan Tau Bagi Orang Yang Mukhrim Boleh Enggak Orang Yang Mukhrim Ya Memakai Imamah Sama Ini Tau Baju Baju Yang Berjahit Boleh Tidak Tidak Tapi Asalnya Tadi Mubah Kan Ya Tetapi Bisa Dilarang Kenapa Ketika Seorang Melakukan Ehro Maka Tidak Boleh Memakai Pakaian Yang Berjahit Dan Tidak Boleh Memakai Imamah Ya Seperti Itu Maka Disini Ya Tentang Pakaian Ya Maka Yang Melakukan Yang Demikian Itu Tadi Kan Mubah Hukum Asalnya Kan Tapi Kalau Seorang Itu Ingin Mencontoh Rasulullah Sallam Dalam Apa Dalam Hatinya Bahasanya Ingin Apa Tujuannya Adalah Tujuannya Adalah Mencontoh Rasulullah Sallam Fa Innahu Yuthabu Alaniyatihi Maka Sungguhnya Dia Akan Diberikan Pahala Atas Niatnya Bukan La Ala Fi'lihi Ya Bukan Pada Apa Perbuatannya Tetapi Atas Niatnya Nanti Sebagai Mana Yang Kita Lakukan Antum Maka Jubah Ya Mereka Sebagian Mereka Mengatakan Jubah Termasuk Apa Termasuk Adat Kebiasaan Rasulullah Rasulullah Sallam Itu Maka Pakaian Jubah Yaitu Komis Yang Kita Masuk Dengan Komis Apa Dalilnya Misalnya Kalau Ditanya Nah Itu Tadi Ini Termasuk Adat Ya Kebiasaan Rasulullah Sallam Itu Bahasanya Memakai Komis Misalnya Nanti Dalilnya Apa Aku Ingin Dalam Niatku Bahasanya Aku Ingin Mencontoh Rasulullah Sallam Bahasanya Pake Yang Dicintai Rasul Sallam Adalah Komis Maka Dalilnya Apa Itu Tadi Bahasanya Kita Itu Nanti Akan Diberikan Adat Memang Orang Sana Kayak Itu Tapi Kita Niatnya Apa Kita Ingin Mencontoh Niatan Kita Mencontoh Rasulullah Sallam Menyukai Komis Memakai Komis Komis Itu Maksudnya Apa Jubah Kalau Kita Disebut Dalam Bahasa Indonesia Maka Seorang Itu Akan Diberi Pahala Dengan Niatnya Bukan Karena Perbuatannya Dikanakan Perbuatan Beliau Sallam Disini Bukan Tempat Dalam Mencontoh Tapi Yaitu Tadi Ya Karena Rasulullah Sallam Itu Tidaklah Melakukan Itu Untuk Beribadah Hanya Saja Beliau Melakukan Itu Dikanakan Apa Itu Merupakan Adat Kaumnya Begitu Pula Nanti Juga Apa Yang Terkait Dengan Melihara Jenggot Sebagian Orang Mengatakan Adatnya Kaumnya Waktu Itu Adatnya Kaumnya Waktu Itu Jadi Tidaklah Beliau Memelihara Jenggot Karena Beribadah Karena Itu Adatnya Kaum Musyrikun Dulu Berjenggot Berjenggot Gimana Untuk Membantah Karena Ini Adat Adat Kaumnya Jadi Boleh Sehingga Karena Itu Terbangun Darinya Orang Yang Membolehkan Memotongnya Bagaimana Bantah 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 Itu Karena Banyak Hadis Rasulullah Sallam Alasan Itu Tidak Bisa Diterima Karena Banyak Dari Hadis Rasul Sallam Yang Menunjukkan Perintah Untuk Memelihara Jenggot Jenggot Jagalah Atau Peliharlah Jenggot Intah Kusyawarib Potonglah Kumis Wa'fu Wa'afu Lihya Luhah Peliharalah Jenggot Jadi Ini Tidak Sekedar Perbuatan Tetapi Disini Ada Perintah Dan Asal Dalam Perintah Hukumnya Wajib Asal Dalam Perintah Itu Hukumnya Wajib Bisa Dipahami Disini Ada Gambaran Kemudian Atalith Yang Ketiga Apa Yang Dilakukan Oleh Rasul Sallam Atas Segi Khusus Maka Menjadilah Ini khusus Dengan beliau Alayhi Salatu Wasallam Seperti Wisol Fisoum Seperti Menyambung Dalam Berpuasa Jadi Langsung Disambung Berbuka Langsung Sambung Berpuasa Wanika Bilhibah Itu Khususan Rasul Rasul Apabila Seorang Wanita Menghibahkan Dirinya Maka Apabila Beliau Berkendak Maka Bisa Dan Ini adalah Khususan Bagi Rasul Wasallam Dan Kemudian Dikatakan Disini Dan Tidak Dihukumi Dengan Khusus Sya Melainkan Dengan Dalil Dikarenakan Asal Asal Dalam Perbuatan Rasul Wasallam Itu adalah Seorang Mencontoh Kanakan Asal Itu adalah Mencontoh Tetapi Disini Apa Lianal Asla Atta Asibihi Tapi Penjelasannya Jadi Penjelasan Dari Ini Bahasanya Apa Yang Dilakukan Oleh Rasul Wasallam Bahasanya Khusus Bagi Beliau Alayhi Wasallam Itu Kota Kunu Ibadat Jadi Khususan Rasul Wasallam Itu Terkadang Bisa Jadi Dalam Bentuk Ibadat Dan Bisa Jadi Termasuk Dalam Bentuk Adat Contohnya Dengan Contoh Akan Menjadi Mudah Dan Contohnya Bolehnya Pisol Pada Kuasa Dengan Tanpa Karohah Tanpa Kemakruhan Dan Wujud Wajibnya Mengingkari Kemungkaran Ala Kulihal Ini Rasul Wasallam Ala Kulihal Pada Semua Keadaan Wa Ibaha Tazwid Bila Dilihibah Dan Boleh Menikahi Wanita Ketika Seorang Wanita Menghibahkan Dirinya Dengan Tanpa Maher Atau Wali Atau Saksi Maka Hukumnya Hukumnya Di sini Ini adalah Kekhususan Bagi Rasul Allah Sallam Kekhususan Bagi Rasul Allah Sallam Jadi Apa saja Yang khusus Bagi Rasul Sallam Dari perkara Yang Mubah Maka Itu Tidak Tidak Boleh Bagi Seorang Pun Untuk Mengikutinya Dari Perkara Yang Mubah Menikah Itu adalah Perkara Yang Mubah Maka Apabila Di situ Adalah Merupakan Kekhususan Rasul Allah Sallam Maka Tidak Boleh Seorang Mengikutinya Seperti Nikah Hibah Tadi Seperti Nikah Hibah Tadi Dan Apa Yang Dikhususkan Rasul Sallam Dari Kewajiban Misalnya Seperti Kiam Lail Solat Malam Itu Diwajibkan Kepada Rasul Sallam Tetapi Disunahkan Kepada Umat Karena Ada Dalil Bahasanya Itu Wajib Bagi Rasul Sallam Akan Tapi Disunahkan Atas Umatnya Seperti Itu Maka Kaedahnya Bahwasanya Asal Dalam Perbuatan Rasul Sallam Itu Adalah Mencontoh Dan Tidak Ada Kekhususan Melainkan Disitu Ada Dalil Yang Menunjukkan Akan Itu Kalau Ini Adalah Khusus Untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti Yang Telah Disebutkan Bisa Dipahami Disini Insyaallah Kita Cukupkan Disini Dulu Sampai Disini Dulu Karena Mungkin Agak Nanti Biar Tiga Ini Ada Gambaran Antum Dari Perinciannya Nanti Insyaallah Yang Keempat Dan Yang Kelima Kita Akan Baca Pada Kesempatan Yang Akan Datang Dan Juga Pembahasan Yang Setelahnya Kita Cukupkan Subhanakallahumma